Kitab Keluaran, Pasal 18 Nasihat Mertua Musa Yitro, Mertua Musa, adalah imam di Midian. Dia telah mendengar segala perbuatan Allah menolong Musa dan orang Israel. Ia mendengar tentang Tuhan yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Yitro pergi kepada Musa. Ketika Musa berkemah dekat Gunung Allah, Yitro membawa Zipporah, istri Musa. Zipporah tidak bersama Musa karena Musa telah menyuruhnya pulang. Yitro juga membawa kedua anaknya, yang sulung bernama Gerson, karena ketika ia lahir, Musa mengatakan, Aku seorang pendatang di negeri asing. Yang kedua bernama Eliezer, sebab ketika ia lahir, Musa mengatakan, Allah, ayahku, telah menolong dan menyelamatkan aku dari Raja Mesir. Yitro menemui Musa, sementara ia sedang berkemah di Padanggurun dekat Gunung Allah. Istri Musa dan kedua anaknya telah bersama Yitro. Yitro mengirim pesan kepada Musa yang mengatakan, Aku Yitro, ayah mertuamu. Aku membawa istri dan kedua anakmu kepadamu. Musa keluar menemui mertuanya. Musa sujud dan menciumnya. Kedua orang itu saling bertanya tentang kesehatan. Kemudian mereka memasuki kemah Musa untuk berbicara selanjutnya. Musa berkata kepada Yitro tentang segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ia menceritakan yang dilakukan Tuhan terhadap Fir'aun dan orang Mesir. Ia menceritakan semua kesulitan yang sudah dihadapi mereka selama dalam perjalanan. Dan dia berkata kepada mertuanya bagaimana orang Israel diselamatkan Tuhan setiap kali mereka dalam kesusahan. Yitro bergembira atas yang telah dilakukan Tuhan bagi Israel. Ia bergembira karena Tuhan telah menyelamatkan mereka dari orang Mesir. Yitro mengatakan, Terpujilah Tuhan. Ia telah menyelamatkan kamu dari kuasa Mesir. Ia menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada Allah lain. Mereka menganggap bahwa mereka dapat mengendalikan. Tetapi lihatlah yang telah dilakukan Allah. Yitro membawa beberapa persembahan dan kurban memuliakan Allah. Harun dan semua tua-tua Israel datang dan makan bersama Yitro, ayah mertua Musa. Mereka semua makan di hadapan Allah. Hari berikutnya, Musa mempunyai tugas khusus untuk mengadili umat. Banyak orang yang harus berdiri di depannya sepanjang hari. Yitro melihat Musa mengadili orang itu. Ia bertanya, Mengapa engkau lakukan itu? Mengapa hanya engkau menjadi hakim? Dan mengapa orang datang kepadamu sepanjang hari? Musa berkata kepada mertuanya, Orang itu datang kepadaku untuk bertanya tentang keputusan Allah terhadap masalah mereka. Jika mereka mempunyai perselisihan, mereka datang kepadaku, dan akulah yang memutuskan di antara mereka yang berselisih. Aku mengumumkan ketetapan dan peraturan Allah. Ayah mertua Musa berkata kepadanya, Apa yang sedang engkau lakukan tidak baik. Kedua belah pihak, engkau dan orang itu sama-sama lelah karena pekerjaan itu sangat sulit untuk kau lakukan sendirian. Sekarang dengarkanlah aku. Aku memberi beberapa nasihat kepadamu. Dan aku berdoa kiranya Allah menyertaimu. Dan engkau akan terus berbicara demi Allah tentang hal itu. Engkau menerangkan tentang hukum dan ajaran Allah kepada umat. Ingatkan mereka agar tidak merusak hukum Taurat Allah. Katakan kepada mereka cara hidup yang benar. Katakan kepada mereka yang harus dilakukannya. Pilihlah beberapa orang menjadi hakim dan pemimpin. Pilihlah orang yang baik yang engkau yakini. Orang yang menghormati Allah. Pilihlah orang yang tidak mengubah pikirannya karena uang. Dan angkatlah mereka menjadi pemimpin atas umat. Pemimpin harus ada atas seribu orang, seratus orang, lima puluh orang, bahkan atas sepuluh orang. Biarlah para pemimpin itu mengadili mereka. Jika ada sesuatu perkara penting, mereka dapat datang kepadamu dan biarlah engkau yang menentukan yang akan dilakukan. Tetapi mereka sendiri dapat memutuskan perkara-perkara lainnya. Dengan cara itu, mereka turut ambil bagian dalam pekerjaanmu. Dan hal itu meringankan pekerjaanmu untuk menghakimi umat. Jika engkau melakukan kehendak Allah, engkau dapat melaksanakan pekerjaanmu. Dan pada waktu yang sama, orang itu dapat pulang dengan masalahnya yang telah selesai. Musa melakukan yang dikatakan oleh mertuanya. Musa memilih orang baik dari antara orang Israel dan menetapkan mereka sebagai pemimpin umat. Ada yang memimpin atas seribu orang, seratus orang, lima puluh orang, dan sepuluh orang. Mereka lah menjadi hakim untuk umat. Umat selalu dapat membawa masalah mereka kepada pemimpin itu. Dan Musa hanya memutuskan perkara yang sangat penting. Tidak lama kemudian, Musa mengatakan, selamat jalan kepada Yitro mertuanya. Dan Yitro pulang ke negerinya sendiri.